Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB. Jadi, di video kali ini gue bakal membuat konten, tips jago Odette, dan penjelasan emblem yang sudah di-update. Di season 33, Odette masih belum di-nerf ataupun di-buff. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build, dan kombonya dulu cuy. Let's go! Oke guys, jadi Odette ini punya 2 emblem yang bagus banget untuk dipakai. Ada emblem Assassin, dan juga ada emblem Mage. Untuk settingan emblemnya ada 4 jenis. Kalau pengen rotasinya cepat, settingan emblemnya kayak gini. Kalau pengen main aman, settingan emblemnya kayak gini. Kalau pengen itemnya cepat jadi, settingan emblemnya kayak gini. Dan kalau pengen damagenya sakit, settingan emblemnya kayak gini. Di gameplay nanti, aku bakal pakai emblem Mage dengan settingan emblem seperti ini. Untuk settingan buildnya ada 3 jenis. Ada settingan build main aman, ada settingan build instant kill, dan juga ada settingan build normal. Biasanya aku suka pakai settingan build yang atas, dengan settingan emblem seperti ini. Sedangkan spellnya, kalau pengen main aman, kalian bisa pakai purify. Tapi kalau pengen montek-montek, kalian bisa pakai flicker. Oke guys, itu dia penjelasannya. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya. Let's go! Oke guys, jadi Odet ini punya 4 kombo yang bisa kalian pakai. Untuk kombo normal, kalian bisa menggunakan kombo skill 2, skill 1, ultimate, ultimate. Kalau musuhnya kabur, kalian bisa menggunakan kombo skill 2, skill 1, ultimate, flicker, ultimate. Kalau musuhnya jauh, kalian bisa menggunakan kombo flicker, skill 2, skill 1, ultimate, ultimate. Atau gini juga bisa. Misalkan kalian pengen nge-kill Zilong. Tapi Zilongnya ini dijagain sama musuh. Atau dijagain sama minion. Nah, kalian itu bisa pantulin skill 2-nya ke target yang depan. Contoh, disini kan target yang depan ada Layla. Pakai aja skill 2-nya ke Layla. Contohnya kayak gini. Skill 2, nanti mantul ke belakang. Abis itu skill 1, ultimate, ultimate. By the way, sedikit info. Kalau pengen main aman, kalian itu bisa pakai ultimate sambil beku. Supaya ultimate-nya gak di-cancel sama musuh. Oke guys, itu dia kombonya Odette. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplaynya. Let's go! Oke guys, jadi kalau pakai Odette. Di awal game, aku bakal ningkatin skill 1-nya dulu. Supaya bisa nyicil musuh. Dan untuk itemnya, kita bakal beli mana regen 2 biji. Supaya mananya gak cepat abis. Oke? Sebelum ke mid lane, seperti biasa, kita bantuin dulu junglernya. Supaya farming-nya makin cepat. Di laning phase, kita bakal lawan Sapir. Sapir lawan Odette, jelas menang Odette. Sebelum maju, lihat dulu situasinya. Tank musuh ada di atas. Situasi aman, majuin. Abis pakai skill 1, basic attack-nya jangan lupa dipakai. Supaya damage-nya mantul. Itu dia yang bikin laning phase Odette kuat. Kalau emang udah menang laning, langsung aja amanin semak. Contoh, aku bakal amanin semak yang ini. Pas banget musuhnya lewat sini. Skill 1, basic attack. Skill 2, basic attack. Deketin, supaya damage-nya mantul. Nah, kesiksa kau ya. Ini Sapir punya 2 pilihan, guys. Kalau dia balik, dia gak bakal dapet minion. Tapi kalau dianya maksa, dia bakal mati. Oh, mau maksa dia. Freaker, skill 2, skill 1, basic attack. Itu dia yang aku maksud. Jadi, kayak gitu ya. Kalau menang hero power, siksa aja musuhnya. Di laning phase, paling kalian kudu hati-hati kalau lawannya Lilia dan juga Loyi. Pokoknya kalau kalian kalah laning phase, saranaku, mending main aman sampai level 4. Masalahnya, Odette ini potensinya bakal kelihatan di level 4. Dan untuk rotasinya, di menit 1.50, kita bakal rotasi ke XP lane untuk minta level. Minion mid lane kasih aja ke Romer. Hal ini tuh bertujuan supaya di Turtle nanti, tim kalian bisa level 4 semua. Oke, kalau kita lihat, Turtle udah muncul di bawah. Di Turtle, tugas Odette adalah amanin semak. Contoh, aku bakal amanin semak yang ini. Kalau musuhnya lewat, pake kombonya. Skill 2, skill 1, ultimate, ultimate. Dapet 2, tapi Sapirnya gak mati. Bagaimana itu pasif? Jadi itu dia tugasnya Odette di Turtle. Waduh, itu alunya pengen ngambil buff ungu cuy. Langsung aja kita bantuin. Dapet ya? Let's go. Abis dapetin Turtle, kita bakal ambil dulu minion mid lane guys. Abis ambil minion mid lane, paling kita balik dulu ya. Soalnya kita udah kecicil, mana juga mau abis. Mending balik dulu aja untuk main aman. Oke, abis balik. Seperti biasa, kita bakal ke mid lane dulu untuk jalanin minion mid lane. Kalau emang minion mid lane udah jalan, baru kita bisa rotasi. Di sini tuh kita bakal rotasi ke lane yang lagi ngadu mekanik. Atau kita juga bisa rotasi ke lane yang musuhnya pada offset. Contoh, di atas Tigreal sama Cloth pada maju. Nah, ini bisa kita majuin guys. Caranya kita lewat sini, amanin semak. Kalau musuhnya maju, langsung. Skill 2, skill 1, ultimate, ultimate. Langsung mati musuhnya cuy. Kalau kita lihat, Roger sama Sapir masih ada di mid lane. Harusnya atasnya bisa kita dapetin guys. Let's go. Majuin aja. Skill 2, skill 1, basket tank. Balik dulu guys. Ulti Layla. Nah, itu dia yang aku maksud. Untung ya, di atas kita dapet 2 kill. Balik dulu guys. Masalahnya Turtle bakal muncul di bawah. Kita tuh kudu cepet-cepet amanin semak guys. Supaya semaknya gak didapetin sama musuh. Let's go. Kita lihatin alunya guys. Buset itu alu 1 lawan 3. Bagaimana itu pasif? Apakah alunya membantai? Waduh, meninggal dia guys. Bagaimana ini kawan? Gak bisa sih. Pokoknya kita wajib main aman sampai alunya hidup guys. Jangan lupa semak panjang ini amanin. Supaya nyulik musuhnya makin gampang. Let's go alu. Cepetan hidup alu. Ini semaknya udah kita amanin nih. Let's go. Tinggal Turtle aja nih. Oh, dia pengen ngambil buff dulu guys. Gak apa-apa. Kita tungguin guys. Hei hei. Lihat para penggemarku disana. Let's go gak sih alu. Pokoknya kita jangan sampai upset. Takutnya keculik. Ada siapa tuh? Skill 2 jadi patung. Awas Yuzhong. Ada tag grill. Nice banget. Reflek naga kayak gitu tuh. Kita lihat musuhnya diacak-acak sama Yuzhong. Tapi kejauhan gak sih? Kita gak bisa guys. Aduh, gak bisa guys. Itu musuh kejauhan di dalam tower pula lagi. Mending kita amanin semak yang ini. Siapa tahu sapirnya lewat sini guys. Mana nih? Kalau ada sapir. Kita bisa pantulin skill 2-nya ke minion. Contohnya kayak gini nih. Tunggu sapirnya maju. Masih belum? Skill 2. Nah, mantul. Aduh, kejauhan. Ulang guys. Kita disini bakal ganti semak ya. Lewat sini. Oke. Dapat semak. Tunggu dia maju. Skill 2 ke minion. Mantul skill 1 ultimate-ultimate. Itu dia. Kombo Odet. Kalau musuhnya jauh. Kalian bisa manfaatin skill 2 ke minion. Supaya stunnya mantul ke musuh. Oke. Disini sapir udah mati. Bisa gak ya kita dapetin tower mid lane. Aduh, dijagain guys. No, alu. Oke, mantap. Untung alu bisa loncat ya. Kalau gak bisa udah mati dia guys. Kalau kita lihat god lane udah menang. Jadi sekarang tugas kita tinggal menangin XP. Let's go, Yuzhong. Wek, awas Yuzhong. Ada tagrile disini. Muset. Rico-rico dia guys. Awas coy. Dimontek mati kau nanti. Gak bisa sih. Di bawah tebel-tebel anjuai. Mending kita ke mid lane. Dan kalau kita bahas pasifnya Odet. Jadi abis pake skill. Basic attack Odet ini bakal ngasih damage mantul. Contohnya kayak gini. Abis pake skill 2 dan skill 1. No. Basic attacknya langsung mantul-mantul. By the way, pasif Odet ini juga bakal otomatis aktif. Kalau skillnya kena musuh. Jadi itu dia penjelasan pasifnya Odet. Wah. Kayaknya mau ada team fight nih. Puset musuhnya pada di mid lane semua anjuai. Disini kita bisa maju. Kalau Tigreal sama Popeusnya udah pake skill 2. Nah, langsung aja. Skill 2, skill 1, ultimate. Simiri wing, simiri wing, simiri wing. Musuh pun langsung pada mati. Kenapa tadi aku nungguin Tigreal sama Popeusnya pake skill 2? Masalahnya ultimate Odet ini bisa di cancel sama skill suppress dan juga skill airbron. Makanya tadi aku nunggu momen sampe musuhnya all in. Intinya di team fight gede, kalian itu wajib selalu liat situasi. Kalau emang musuhnya udah all in, udah gak ada skill airbron dan skill suppress. Baru tuh kalian bisa maju untuk melakukan kombo. Oke, tadi sebelum balik. Kita jalanin dulu minion bawah. Supaya gak terlalu rugi. Intinya kunci main Odet, kalian itu wajib banyakin main semak. Masalahnya skill Odet ini gampang digocek sama musuh. Tapi kalau kalian selalu manfaatin semak, dijamin nyulik musuhnya bakal makin gampang. Wah, kayaknya mau ada team fight lagi nih. Santai, tunggu Tigreal pake skill 2. Nah, udah skill 2, udah ulti, langsung aja. Skill 2. Nah, skill 2-nya mantul ke belakang. Slicker, skill 1, ultimate, ultimate. Itu dia enaknya pake Odet. Sekali kombo, musuh langsung pada mening, soy. Instant kill banget ya. Let's go, Yuzhong. Minion mid lane udah jalan. Sudah saatnya kita push. Woy, Yuzhong, bantuin lah kawan. Ini gimana gue nge-pushnya anjuai. Padahal bisa di zoning itu. Bagaimana itu pasif. Tapi gak apa-apa sih. Yang penting di sini tim kita udah snowball guys. Sambil liat situasi di atas buff oran musuh bakal muncul. Wah, kayaknya bisa sih kita culik musuhnya ya. Oke, minion mid lane udah kita jalanin. Roger-nya pengen ngambil buff oran. Bisa guys, kita pantulin ya. Skill 2. Nah, mantul. Skill 1, ultimate. Aduh. Noh kan? Ultimate Odet bisa di cancel sama skill 2-nya Tigreal. Tak coba alau emang. Baru aja diomongin. Gak bisa guys. Gak ada skill kita. Mending kita jalanin aja minionnya. Abis itu kita langsung balik. Masalahnya di bawah lore bakal muncul. Jadi kita bakal siap-siap untuk nge-setup. Dan kalau kita bahas potensinya Odet. Jadi Odet ini adalah hero yang bagus banget dipake untuk lawan meta ngumpul. Seperti yang kita tau, Pasif Odet ini kan damage-nya bisa mantul. Dan ultimate juga damage-nya area. Nah, Kalau musuh pake meta estes atau meta paramis, Kombo Odet ini damage-nya bakal sakit banget. Tapi kalau musuhnya gak pake meta ngumpul kayak gini, Odet itu bisa dikombo sama tank moment. Contoh, Mau dikombo sama Atlas bisa. Sama Tigreal, Mino, atau Belerik juga bisa. Tapi kalau pengen nyurik musuhnya gampang, Odet juga bisa dikombo sama Johnson. Bukan cuma itu cuy. Dalam segi bayuan atau teamfight, Odet ini tuh nge-outplay musuhnya gampang banget. Soalnya ketika pake ulti, Odet ini bakal dapet darah putih. Oke, disini kita bakal main semak guys. Kalau ada musuh yang lewat, Skill 2, skill 1, ultimate no guys. Kalian liat damage-nya. Pas pake ulti juga, Odet bakal dapet darah putih. Udah medamaknya sakit, Tebal pula. Jadi itu dia potensinya Odet. By the way, Kalau item kalian udah pada jadi, Mana regen-nya jual aja guys. Contoh, disini 4 item aku udah jadi. Mana regen-nya jual aja. Mau jual 1 atau 2, Bebas. Yang penting jual. Supaya item yang lain bisa kebeli. Tapi kalau udah masuk, Late game banget. Dua-duanya jual aja. Ganti jadi item damage. Supaya damage-nya maksimal. Walaupun tadi kita udah dapet lor, Tapi sayang banget, Tim kita masih belum bisa dapetin moment. Masalahnya tadi tuh, Yuzong-nya mati, Dan musuhnya juga pada main aman. Ini sih agak susah ya, Untuk endgame. Musuhnya juga banyak stopper. Ada Popeus, Ada Tigreal, Ada Cloth juga yang bisa nabrak. Kalau musuhnya banyak counter kayak gini, Kalian wajib beli Winter untuk main aman. Winter ini fungsinya lumayan banyak guys. Selain bisa imun dari damage musuh, Winter ini juga bisa dikombo sama ultimate-nya Odette. Jadi nanti, Ultimate kalian gak bakal bisa di-cancel sama musuh. Di team fight gede kayak gini, Tugas Odette paling main aman. Mau gimana pun, Odette tetaplah mage. Jadi jaga posisi seaman mungkin. Kalau kalian keculik duluan, Kasian. Nanti di team fight, Tim kalian gak bakal ada damage. Hati-hati guys, Mending main aman, Tunggu tim kalian dapetin momen. Kalau tim kalian udah dapet momen, Baru kalian bisa maju untuk nge-backup. Oke, item Winter kita udah jadi. Ini sih tinggal nunggu momen aja guys. Kombo udah ada. Slicker udah ada. Beku udah ada. Udah siap semua guys. Otw team fight ini mah ya. Let's go. Inpokan team fight terdekat. Let's go. Jalanin dulu minion mid lane. Supaya musuhnya keliatan. Oke, Sapir ada di mid lane guys. Nah, udah skill 2, udah ulti. Tigreal udah skill 2 juga. Popheus. Langsung aja pake kombonya. Kalau pengen incir back lane, langsung pake flicker dan ulti fase 2 cuy. Nah, mati 2 musuhnya guys. Let's go kawan. Let's go kawan. Aduh, mana kita abis ya. Ini nih. Gak enaknya pake odet, mana-nya cepet abis. Buset itu alu sampai ujung gitu guys. Bagaimana itu pasif? Aduh, kacau balau emang alu. Padahal, ada lord guys. Malah sampai ujung gitu guys. Dia, salah base apa gimana? Base lu disini alu. Bukan disono loh. Buset. Kacau balau emang ya. Oke, ada roger. Skill 2, skill 1 ultimate. Mati kau. Nice. Untung rogernya mati. Aman guys. Ini musuh gak bisa ngelor sih. Tapi kalau musuhnya maksa, harusnya masih tetap bisa guys. Waduh, montek. Aduh, kiboy. Aduh, kita lengah dikit. Langsung dimontek. Aduh, ini mah musuhnya fix. Ngelor guys. Ini udah kesalahan kita bersama ya. Satu untuk semua. Dan kalau kita bahas counternya odet, jadi seperti yang udah tadi aku bilang, ultimate odet ini bisa di cancel sama hero yang mempunyai skill suppress dan juga skill airbron. Contohnya lumayan banyak guys. Ada Franco, Kaja, Kadita, Saber, Fredrin, Mertis, dan lain-lain. Atau untuk opsional pick, kalian juga bisa pakai Esme. Masalahnya, darah putih odet ini bisa disedot sama Esme. Jadi itu dia counternya odet. Waduh, kalian lihat guys, musuhnya dapet Lord Anjuai. Bagaimana ini Pak Asheb? Let's go kawan. Kita defense semaksimal mungkin. Bisa sih. Tim kita ada Laila, ada Belerik, ada odet juga. Aman guys. Santai aja kawan. Nice banget. Lordnya udah mati. Sisanya paling kita tinggal defense tower bawah. Lah, Minionnya cuma satu. Aman guys. Let's go. Balik lagi ke Midland. Anjay ini Minionnya banyak banget bangke. Waduh, mana-nya udah setengah lagi. Santai, santai. Kita bolak-balik gini cuy. Minionnya banyak kali. Aduh, atasnya jempol. Aduh, bagaimana ini kawan. Santai, santai. Tapi, di team fight, harusnya tim kita masih bisa menang guys. Oke. Kayaknya, kita balik dulu aja ya. Isi mana guys? Main aman. Kan gak lucu, kalau di team fight, mananya abis. Nanti dibacotin kita. Santai dulu ya kawan. Nah, let's go. Impokan team fight terdekat. Kombo udah siap. Flicker, beku udah siap. Mana nih musuhnya? Nah, Popeus udah pake skill 2. Tigreal udah skill 2. Majuin aja, let's go. Hati-hati, dimontek sama Kiboy. Awas, jaga posisi. Buset, Kiboy. Di team fight kayak gini, bonyokin dulu yang depan. Ultimate. Flicker, ultimate. Langsung pada bonyok musuhnya guys. Mau musuh depan, musuh backland, semuanya pada mati. Itu dia guys, OP-nya ultimate Odette. Udah mah, damagenya sakit. Jangkauannya juga luas. Jadi mau musuh depan atau musuh belakang, semuanya bakal kena dampaknya. Ingat kata-kata Lancelot guys. Odette. Beautiful Odette. Let's go kawan. Sudah saatnya kita endgame. Ayo bang, jangan banyak gaya. Mantap. Oke guys, itu dia tips jago Odette di season 33 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. By the way, thank you banget buat kalian yang udah komen di video sebelumnya. Untuk saat ini, kita bakal langsung aja masuk ke pengabsenan. Let's go. Selamat untuk pemain tiga jari, karena kamu sudah jadi yang pertama. Absen. Ada pemain tiga jari. Ada Zelf Tings. Ada Gilbear. Ada Maulana. Ada Jalu. Ada Iqbal. Ada Aiza. Ada Dadan. Ada Pak Asep. Ada Yuser. Ada Samono. Ada Dui. Ada Jumbo. Ada Atik. Ada Jovi. Ada Yuser. Ada Fitrah. Ada Nias. Ada Luibu. Ada Jovi. Ada Fano. Ada Hafid. Ada Dedeng. Ada Rewain. Ada Husein. Ada Arasakila. Ada Anggun. Ada Rafi. Ada Wahyu. Ada Popeye. Ada Ari Re. Ada Anggi. Ada Rangga. Ada Ciat. Ada Turuk. Ada Yang Mulia. Ada Arka. Aditya. Ada Sultan. Ada Ahmad. Ada Cuplis. Ada Dadio. Ada Jani Imam. Ada General. Ada Kroco. Ada Stefanus. Ada Fatur. Ada Reja. Ada Ken. Ada Zaidan. Ada Gita. Ada Alpan. Ada Dimas. Ada Koboy. Ada Zenden. Ada Mang Asep. Ada SMA. Ada Rangga. Ada Maulana. Ada Naga. Ada Azami. Ada Raditya. Ada Yuser. Ada Candi. Ada Ariel. Ada Izam. Ada Agung. Ada Ton. Ada Narszaya. Ada Andi. Ada Zaz. Ada Tuku. Ada Fikri Andi. Ada Ishan. Ada Krekat. Ada Perdiansah. Ada Radela Bintang. Ada Yusmi. Ada Dion. Ada Van Dut. Ada Night Mode. Ada Andri. Ada Alvi Toks. Ada Chelt. Ada Hari. Ada Azam. Ada Afrizal. Ada Yogans. Ada Akang Ewoks. Ada Hafni Farid. Ada Agung. Ada Izam. Ada Monhe. Ada Farid. Ada Alvi. Dan ada Adzin. Ada Alvi Toks. Terima kasih.